Intro Inilah usaha kerajinan tempurung kelapa milik Ismarofi yang berada di Kelurahan Tanjung Sari Kejamatan Sukorjo, Kota Bitar, Jawa Timur. Di tempat ini limbah tempurung kelapa atau biasa disebut batok disulap menjadi sebuah barang yang memiliki nilai jual ekonomis tinggi. Selain bambu, melalui ide kreatifnya, limbah tempurung kelapa oleh Ismarofi dibuat menjadi bahan dasar utama pembuatan meja dan kursi. Berkat ketelatenan dan ketekunannya itu, produk buatan Ismarofi akhirnya laris manis hingga jadi buruan masyarakat. Menurut Ismarofi, usahanya ini dahulunya sempat terhenti beroperasi selama 2 tahun. Ia bisa bangkit kembali setelah Kota Bitar menerapkan new normal. Kerajinan meja kursi berbahan dasar bambu dan tempurung kelapa berbeda dengan kerajinan lainnya. Sebab untuk membuat sebuah kursi saja bisa memakan waktu selama 1 hingga 2 bulan. Karena memiliki keunikan tersendiri. Pantas saja jika kerajinan Ismarofi memiliki harga yang berbeda ketimbang kerajinan tempurung kelapa lainnya. Seperti pembuatan kerajinan tas atau aksesoris. Produksi tas dan tempur aksesoris batok ini kami ada inovasi baru. Ini kami membuat sebuah meja kursi seperti ini. Ini kami itu inovasi dari bambu tutul dengan batok kelapa. Jadi bambu tutulnya itu untuk apa itu yang rangkanya. Jadi di batoknya itu ada untuk aksesorisnya. Ini menengah ke bawah mas. Jadi walaupun ini nilai sinanya tinggi tapi sasaran kami menengah ke bawah. Ini satu set itu kami jual dengan harga 3 juta setengah. Terkait harga untuk sebuah satu set meja lengkap dengan tiga kursi. Ismarofi menjualnya dengan harga 3 juta 500 ribu rupiah. Harga itu disebutnya jauh lebih murah ketimbang kerajinan di daerah lain. Jika Anda berminat membelinya silahkan datang ke tempat kerajinan tempurung kelapa milik Ismarofi. Dari Blitar, Arief Rusmantau, Garda TV Terima kasih telah menonton!